Eh, sebagai orang percaya, kalian pernah nggak ditanyain kayak, mengapa sih kalian menyebutkan Isa al-Masih itu anak Allah? Apakah berarti bahwa Allah itu beranak? Apakah itu berarti bahwa Tuhan kalian itu beranak? Kalau kalian pernah menemukan pertanyaan demikian, atau pernah bertanya hal demikian, tentu saja kekristianan ya keberatan. Eh, kita tahu teman-teman sekalian bahwa semuanya itu rekayasa. Saya sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu yang dulu saya tahunya itu anak Tuhan, saya sudah tahu atas izin Allah, dengan ilmu yang saya dapatkan dari Al-Quran, saya tahu bahwa itu adalah hoaks. Karena Allah cuma satu. Allah itu Esa. Lam Yalid wa Lam Yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Tuhan Villa, kembali kita kali ini mereaksen videonya Enrico Tukar Aki, di mana dia adalah seorang apologet Kristen, dan juga adalah seorang cucunya Paulus. Kenapa saya bilang cucunya Paulus? Ya karena begini, menurut SMS-nya Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus 9 nomor 20, berbunyi demikian, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya orang ini selalu berkamuflasi. Siapa maksudnya? Yaitu Enrico Tukar Aki ini tadi. Kenapa? Karena Enrico Tukar Aki ini adalah dia apologet Kristen. Dia sering memberikan narasi-narasi untuk membantah katanya ya, membantah tuduhan Islam kepada Kristen katanya begitu ya. Dan di setiap videonya, dia selalu membuka videonya dengan ucapan salam, dan diakhiri juga dengan ucapan salam. Nah itulah tadi ya, jadi pantas saja kalau dia ini kita sebut sebagai cucunya Paulus, karena memang dia suka bertakiyah Korintus. Jadi dia selalu menyampaikan narasinya itu dengan pembukaan salam, salamnya orang Islam. Awal kali saya menemukan video ini, saya pikir dia orang Islam gitu. Ternyata, eh bukan, ternyata kapir. Udah mulai bingungnya. Dan kemudian sahabat Wanvila, seperti video yang di awal tadi, di mana dia ini menemukan videonya Habib Prisik Sihab, di mana Habib Prisik Sihab ini, ketika dia itu berpidato, ketika dia itu berapa ya, acara pengajian mungkin ya, dia itu bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, lalu siapa bidanya? Kalau Tuhan itu lahir ke dunia ini, lalu siapa bidanya? Kalau tidak salah, demikian videonya Habib Prisik Sihab. Dan kemudian ini dikomentari oleh Enrico Tukaraki ini. Nah, bagaimana isi komentarnya? Mari kita tonton dulu videonya sahabat. Benarnya, sebelum kalian menanyakan hal demikian pada tahun 2021, ternyata pada abad ke-7 Masehi, pertanyaan yang sama telah ditanyakan oleh seorang khalifah pada zaman Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi menanyakan persoalan tentang anak Allah kepada seorang patriark yang bernama Patriark Timotiu I. Patriark itu sekedar info adalah pemimpin gereja pada saat itu, atau bisa disebut dengan paus gereja pada saat itu. Pertanyaan dari Khalifah Al-Mahdi kepada Patriark Timotiu I direkam oleh Patriark Timotiu I di dalam bukunya yang berjudul Apology of Timothy Before Khalif Al-Mahdi. Dituliskan di situ demikian, Suma Sa'alni Malikuna, kemudian Raja kita bertanya kepada saya, Amatak takit an Al-Masih Ibnullah, apakah atau tidakkah engkau beriktikat percaya bahwa Al-Masih adalah anak Allah? Jadi, pertanyaan demikian, ternyata telah ditanyakan 1.200 tahun sebelum kita menanyakan hal tersebut. Kemudian pada abad 21, pertanyaan yang sama ditanyakan oleh seseorang di Indonesia dengan gaya yang berbeda. Kalau Khalifah Al-Mahdi menanyakan hal tersebut dengan sopan, dengan baik, dengan gaya yang santun, sedangkan pada abad 21 Masehi, orang ini menanyakan hal tersebut dengan gaya yang... yang gak tahu, kita lihat saja ya. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong untuk mempromosikan agama mereka. Jadi, baik pada abad ke-7 Masehi dan abad ke-21 Masehi pertanyaan tersebut telah ditanyakan oleh orang Muslim. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pertanyaan itu diulang-ulang abad demi abad. Kalau pada abad ke-7 kita memiliki Patriar Timotius, maka izinkan saya pada abad 21 ini menjelaskan hal tersebut. Nah, Enrico Tukar Aki ini menyampaikan bahwa istilah anak Allah itu sudah pernah terjadi pada abad ke-7 dan pada abad ke-21. Artinya pada abad ke-7 ini terjadi percakapan antara paus siapa itu tadi dengan kalifah siapa itu tadi ya. Dia menyampaikannya di situ. Dan kemudian di abad ke-21 perihal ini diulang lagi oleh Habib Rizik Sihab. Kalau tidak salah, video ini beredar sekitar 4 tahun yang lalu. Habib Rizik Sihab mengatakan ini siapa bidanya Yesus gitu ya. Nah, kemudian fenomena ini sebetulnya sudah muncul di dalam kitabnya Enrico Tukar Aki ini sendiri. Di dalam pemahaman orang Yahudi bahwa Allah itu tidak beranak. Bahwa tidak ada orang yang boleh setara dengan Allah. Atau tidak boleh ada orang yang menyetarakan dirinya dengan Allah. Di mana itu kita dapatkan? Mari kita baca di dalam kitab Yohanes nomor 10 pasal yang ke-30 sampai dengan yang ke-33. Yesus berkata Aku dan Bapak adalah satu. Ini adalah penghujatan menurut pemahaman atau akidah orang Yahudi atau orang Yudaisme. Maka apa yang terjadi ketika setelah Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Jadi Yesusnya itu dirajam dilempar sama orang Yahudi. Kemudian Yesus masih mau berkelit disitu di ayat yang ke-32 dia mengatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku. Yesus mengatakan pekerjaan ini adalah pekerjaan Bapakku yang harus dilakukan oleh Yesus sebagai anak. Begitu kira-kira indikasinya. Lalu apa yang disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi ini tadi? Kita lanjutkan ke pasal yang ke-33 Jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus ini mau menganggap dirinya setara dengan Allah atau menganggap Yesus ini adalah sebagai seorang anaknya Allah itu orang Yahudi tidak mau terima karena memang iakidahnya Yahudi ya seperti itu bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan sama seperti pemahaman orang Islam sama seperti dalilnya Al-Quran bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan hal ini masih sejalan antara Yudaisme dengan Islam hanya Oten-Oten ini saja yang selalu menginginkan bahwa Yesus itu kadang dianggap sebagai Tuhan itu sendiri lalu Yesus itu dianggap sebagai anak Tuhan nah itu tidak akan pernah diterima oleh kalangan orang Yahudi Yudaisme ataupun orang Islam nah kemudian kita lanjutkan tentang bidan yang dipertanyakan oleh Habib Rizik Sihab Subhanallah ternyata bidan yang membantu kelahiran Tuhannya Enrico Tukar Aki ini ternyata ada sahabat dan ini real data dan fakta sahabat Iwan Villa nanti boleh searching ya tetapi disini akan saya berikan satu video menarik dimana para arkeolog itu menemukan kerangka manusia wanita yang diperkirakan dia adalah Bidan Salome namanya Bidan Salome sorry tapi memang begitu namanya memang Bidan Salome dan dia diindikasikan adalah Bidan yang membantu persalinan Bunda Maria ketika Tuhannya Enrico Tukar Aki ini lahir berikut videonya sahabat temuan mengejutkan dari sejumlah arkeolog mengungkap pemakaman Salome sosok Bidan yang membantu lahirnya Yesus Kristus gua tempat pemakaman Salome itu berada di dekat kota Kuno Lasis sekitar 48 km barat daya Yerusalem meskipun para penjajah menemukan gua tersebut 40 tahun lalu dan para arkeolog pernah menggali situs tersebut pada 1984 penggalian kali ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan untuk memeriksa halaman depan gua dilaporkan Associated Press di dalam gua terdapat beberapa prasasti yang diukir di dinding oleh jemaah yang beberapa di antaranya ditulis dalam bahasa Arab tempat berdekorasi seluas 350 meter persegi itu berlantai mozaik dan dikelilingi oleh dinding batu di sebelah pelataran pintu masuk gua dihiasi ukiran simbolis mawar delima dan fas akantus sejenis fas yang ditutupi dengan daun hias tanaman akantus menurut otoritas purbakala Israel atau IAA fas itu merupakan desain khas Yahudi menurut para peneliti IAA pejarah Kristen mengunjungi gua tersebut selama masa Bizantium dari abad kelima Masehi meski demikian bukti menunjukkan keluarga Yahudi yang kaya awalnya menggunakan gua tersebut untuk penguburan sekitar 2000 tahun lalu makam keluarga membuktikan bahwa pemiliknya adalah keluarga berstatus tinggi di Seflah atau dataran rendah Judea pada periode kuil kedua yang berlangsung dari 516 sebelum Masehi hingga 70 Masehi Otoritas Israel melaporkan penelitian artefak berharga yang pernah dipuja sebagian orang Kristen itu dimulai di perbukitan barat daya Yerusalem pada selasa 20 Desember umat Kristen mengasosiasikan kompleks pemakaman ini dengan Salome bidan Yesus yang disebutkan dalam Injil nama Salome mungkin muncul di jaman kuno di salah satu osuarium atau kotak batu di makam dan sejak itu tradisi yang mengidentifikasi situs tersebut dengan Salome sang bidan pun berkembang Rosy kalau udah jatuh gak semangat nonton TV gitu nah jadi sudah jelas bahwa mengindikasikan ketika kelahiran Tuhannya Enrico Tukar Aki ini dibantu oleh bidan bernama Salome dan itu orang Kristen sendiri yang mengungkapkan dalam channel tersebut sahabat Tuan Villa masih boleh cek banyak sekali channel-channel yang membahas tentang bidan Salome ini di Youtube dan ini adalah temuan arkeologi terbesar dan menggembarkan dunia persiratan dan sahabat Tavilla Alhamdulillah dengan video-video yang disampaikan oleh Habib Risik Sihab waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu itu akhirnya membawa banyak orang menjadi mu'alaf kenapa karena Tuhan saja harus lahir dan lahirnya harus dibantu oleh bidan itulah akhirnya orang yang cerdas orang yang berpikir akhirnya berpikir Tuhan kok lahir pakai bidan pula akhirnya seperti yang disampaikan oleh Tere Pardede tadi dia menemukan Islam dia menemukan hidayah karena otaknya digunakan untuk berpikir berpikir apa berpikir kok ada Tuhan lahir dan itu dibantu oleh bidan dan semoga video-video yang seperti ini itu menggugah orang-orang lain di warga RT 16 yang juga mendapatkan hidayah wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh